Intro Di video kali ini saya akan membahas sebuah soal hots berkaitan dengan aljabar Ini saya dapat dari salah satu soal ya yang ada di whatsapp saya Soalnya dalam bentuk pdf cuman yang saya pilih adalah soal-soal yang hots Jika A ditambah B min 2C sama dengan 5 Maka nilai dari 2A plus C min 4B min A min 2 7C min 5B Adalah Oke kalau ada tanda kurung berarti dia sebagai perkalian ya Sebelum saya bahas jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan gambar loncengnya Supaya saya upload video terbaru Kalian dapat notifikasi dan bisa nonton video-video saya Follow instagram saya di atsyokorloba underscore Oke langsung aja ya Itu informasinya kita biarin aja dulu Tapi kita langsung selesaikan Yang ada pada pertanyaan Jadi tinggal kita kali pelangi ya atau kali silang Kayak gini tuh Mudah-mudahan kalian ngerti Ini dasar banget aljabar ya Kalau ada kurung berarti dia sebagai perkalian Nah perkalian pada aljabar Yaudah tinggal kalian kali aja 2 dikali A 2A Ditambah ya 2 kali C 2C Oke Kemudian yang sebelah Satunya lagi Min 4 dikali B Min 4B Ingat simbol minnya di bawah ya Min 4 dikali B Min 4B Min 4 dikali min A Min kali min plus 4 kali A 4A Oke Dan yang terakhir Min 2 dikali 7C Min 14C ya Min 2 dikali min 5B Min kali min jadi plus ya 2 dikali 5 10 Jadi 10B ya Oke Mudah-mudahan kalian paham sampai sini nih Perkalian aljabar Di youtube saya buka playlist Ada bab namanya aljabar Silahkan ditontonin semua videonya ya Kalau udah sampai sini enak nih Tinggal kita Kelompokkan yang sejenis 2A ya 2A itu sejenis dengan sebelahnya Yaitu 4A Positifnya di bawah ya 2A ditambah 4A Jadi 6A Oke Ngerti ya Kemudian abis huruf A Huruf B dulu ya Diurutin urutannya Biar A, B, dan C gitu Abis A Maka kita kerjain yang B Min 4B Plus 10B Utang 4 Dibayar 10 Kembalian 6 Oke Mudah-mudahan kalian paham Dan yang terakhir yang C 2C Ya Positif 2 ya 2C dikurang 14C Min 12C ya Sampai sini mudah-mudahan ngerti nih Saya ulangi sekali lagi Kita kelompokan yang sejenis ya 2A ditambah 4A 6A Utang 4 Dibayar 10 Utang 4B Dibayar 10B Kembalian 6B 2C Dikurang 14C Min 12C Sampai sini mudah-mudahan faham nih Nah Ini bisa difaktorin 6 6 sama 12 Faktornya adalah 6 6 nya kita keluarin 6 dikali berapa supaya jadi 6A 6 dikali A aja ya 6 kali A 6A Ditambah 6 kali berapa supaya jadi 6B 6 kali B aja 6 kali A 6A 6 kali B 6B Nah dikurang 6 kali berapa supaya jadi 12C 6 dikali 2 Hurufnya huruf C Kurungin deh Ngerti sampai sini ya Karena kalau kita kali silang pun Hasilnya seperti yang ini 6 kali A 6A 6 kali B 6B 6 kali min 2C Min 12C Nah gitu ya Ngertilah ini mah Dah Kita udah dapat faktornya yaitu 6 ya Nah 6 nya kita turunin A plus B min 2C A plus B min 2C Adalah 5 Nah ini kita ganti dengan 5 Nah gitu kan A plus B min 2C Adalah 5 kan Oke Yaudah tinggal kita kali 6 kali 5 adalah 30 Jadi jawabannya adalah 30 Mudah dan simpel banget kan Ternyata Aljabar tuh gak sulit loh Silahkan buka playlist saya Cari bab Namanya Aljabar Silahkan tontonin semua videonya ya Biar kalian paham dan mengerti Oke Ini termasuk soal hots Nanti saya kelompokin Kedalam playlist kumpulan soal hots Silahkan di share Video ini sebanyak-banyak Ke teman-teman kalian Biar berkah ilmu kalian Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!